Sudara ratusan pengungsi dari Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang merupakan warga terdampak erupsi Gunung Ruang kini ditampung di Sentra Tumoto milik Kementerian Sosial yang berlokasi di Kota Manado. Gunung kantor Sentra Tumoto yang merupakan UPT Kementerian Sosial di Kelurahan Palempat, Kota Manado menampung sebanyak 108 warga Pulau Tagulandang. Dari ratusan yang ditampung di posko ini terdiri dari 12 bayi, 28 anak-anak, orang dewasa 58 orang dan lanjut usia sebanyak 10 orang. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang ini memilih keluar dari Pulau Tagulandang lantaran situasi yang mencekam saat terjadi erupsi Gunung Ruang selasa dini hari 30 April yang lalu. Para pengungsi bercerita rumah tempat mereka berdiam di Pulau Tagulandang dihujani batu dan kerikil serta abu vulkanik yang keluar dari kawah Gunung Ruang mengancam keselamatan jiwa mereka. Aktivitas vulkanik Gunung Ruang yang kembali meningkat saat itu membuat warga terdampak erupsi di Pulau Ruang memilih melakukan evakuasi mandiri menggunakan kapal-kapal yang berada di pelabuhan saat kejadian. Di posko pengungsian Sentra Tumauto Palempat para pengungsi dilayani kebutuhan dasarnya oleh tim Kementerian Sosial dan Tagana. Untuk warga yang sakit disiapkan layanan pemeriksaan oleh tim medis. Sudah tidak bisa dikatakan lagi. Sangat-sangat takut. Saya pun waktu melarikan diri itu saya sudah tidak bisa berjalan. Tinggal anak yang doang-doang dari belakang. Ibu di sini aktivitasnya apa saja, Bu? Selama di pengungsian? Aktivitas kami di sini kemarin kami masuk gereja dan setiap di sini setiap pagi dengan malam kami melaksanakan ibadah. Oke. Ibu harapannya apa, Bu? Sekarang? Sekarang masih harapan kami ya sekiranya kalau sudah dibawa aman kami akan kembali lagi ke Tabulandang. Oke. Dan kami pun sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menolong melayani kami dengan sangat baik. Data Pemkap Sitaro, erupsi Gunung Ruang telah menyebabkan 11 ribuan warga di 22 desa di Pulau Togolandang terdampak. Dari 11 ribuan warga yang terdampak 9 ribuan harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Pemkap Sitaro menyebut lebih dari 5 ribu warga terdampak ini memilih meninggalkan Pulau Togolandang dan mengungsi di Kota Bitung, Manado, dan Minas Utara. Sementara sisanya mengungsi di Pulau Siau dan Togolandang. Yana Mekesinggal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.